Penggunaan steroid kian meningkat terutama di kalangan fitness influencer. Sebenarnya, apa sih steroid dan seberapa bahaya dampaknya bagi tubuh kita? Penasaran? Simak video berikut. Let's go! Jadi, yang pertama kita harus tahu apa itu steroid. Jadi, steroid menurut sains adalah jenis nyawa yang memiliki ikatan dengan reseptor hormon. Jadi, yang mungkin gak banyak orang tahu, steroid sebenarnya diproduksi di dalam tubuh kita. Yaitu hormon testosteron yang diproduksi oleh testis. Nah, jadi kalau udah ada steroid di tubuh kita, kenapa bodybuilder tuh mesti injek steroid lagi? Jadi, tujuannya adalah untuk meningkatkan testosteron di dalam tubuh kita guys. Sehingga masa ototnya akan jauh bertambah guys. Dan bertambahnya ini brutal ya. Gak cuma 1-2 kali lipat, tapi bisa sampai 10 kali lipat. Jadi, untuk perbandingan, kadar testosteron manusia biasa itu yang cowok biasanya sekitar 400-1200 nanogram per desiliter guys. Sedangkan kalau orang yang roided ya, orang yang menggunakan steroid, itu kadarnya biasanya sekitar 10.000 nanogram per desiliter guys. Bahkan bisa sampai 20.000 nanogram per desiliter. Jadi, itu jawabannya. Selanjutnya, gue akan menjelaskan dampak steroid bagi tubuh kita kalau digunakan secara benar guys. Jadi, steroid itu dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama, kortikosteroid yang mengikat dengan reseptor glukocorticoid. Dan fungsinya adalah untuk mengatasi peradangan dan mengurangi respon imun. Jadi, kalau kalian lagi sakit asma, dermatitis, atau autoimun, kemungkinan besar dokter akan ngasih anda kortikosteroid guys. Terus, yang kedua adalah anabolik steroid yang mengikat dengan reseptor androgenic guys. Nah, anabolik steroid ini steroid yang paling banyak disalahgunakan, malah jadi PED guys. Atau performance enhancing drugs. Jadi, fungsi aslinya itu, misalnya kalau ada pasien yang punya masalah delayed puberti atau pubertas yang tertunda, biasanya sama dokter akan dikasih anabolik steroid guys. Jadi, gitu. Oke, selanjutnya gue akan menjelaskan dampak negatif dari penyalahgunaan steroid guys. Jadi, sumpah ini dampak negatifnya banyak banget guys. Jadi, gue bagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah dampak secara penampilan atau fisik. Terus, yang kedua adalah resiko penyakit. Terus, yang ketiga adalah dampak secara psikologis. Nah, yang pertama adalah penampilan fisik. Nah, yang pertama yang paling mencolak adalah jerawat guys. Jadi, kayak pas pubertas dulu ya. Jadi, biasanya orang yang meng-abuse steroid, badannya akan berurau dengan jerawat guys. Jadi, jerawatnya beneran brutal terutama di bagian punggung. Terus, yang kedua adalah kalau steroidnya digunakan dalam jangka waktu yang panjang, bisa mengalami kebotakan guys. Dan, itu disebabkan karena hormon testosteronnya itu saking banyaknya, jadi diubah jadi hormon DHT ya. Terus, selanjutnya yang ketiga adalah kita bisa kelihatan dari raut wajah guys. Jadi, misalnya kalau kalian umurnya 20 tahun, kalian bisa tampak jauh lebih tua guys. Jadi, contohnya seperti Om Larry Wills guys. Ini perbandingan. Terus, selanjutnya yang kedua adalah resiko penyakit. Jadi, resiko penyakit yang paling fatal, itu paling cuman gagal jantung luar guys. Dan, yang kedua adalah gagal ginjal. Terus, yang ketiga, ini bukan penyakit sih. Cuman saya masukin aja. Jadi, biasanya pengguna steroid akan mengalami penurunan IQ guys. Dan, itu kelihatan dari struktur otak. Jadi, kalian bisa research mengenai hal itu ya. Terus, yang ketiga adalah dampak secara psikologis. Jadi, secara psikologis, kalian akan mengalami depresi. Kalian akan mengalami anxiety atau kecemasan. Dan, yang ketiga adalah kalian akan mengalami mood swing guys. Atau yang biasa kita sebut dengan roid rage ya. Jadi, totonya kalian bisa, moodnya tuh bisa berganti dengan mudah banget. Dan, totonya marah-marah sendiri gitu ya. Jadi, itu adalah dampak negatif dari penyalahgunaan steroid kids. Jadi, gak sedikit ya. Jadi, gimana guys? Masih mau pake steroid atau mulai cycle? Nah, pilihan ada di tangan kalian ya guys. Oke, sekian video dari aku. Semoga video ini sedikit banyak dapat mengedukasi orang-orang. Dan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe guys. Assalamualaikum guys.